Memirsa banyaknya warga terdampak eropsi gunung lewat obi laki-laki membuat pemerintah mengkaji rencana relokasi permanen bagi warga. Lalu bagaimana mekanismenya? Kita akan bahas bersama dengan Abdul Muhari, Kapus Datin Kom BNPB. Selamat pagi, Pak Aam. Kondisi para korban pengungsian sebenarnya seperti apa sehingga mereka harus direlokasi? Ya, saat ini ketika ada perluasan zona berbahaya dari 7 km menjadi 9 km secara sektoral dari arah barat daya dan barat laut, ada dampak kepada titik pengungsian yang saat ini ada di Sika. Jadi selain di Flores Timur, itu ada dua titik pengungsian di Sika dengan jumlah pengungsi lebih dari 2.000 orang. Nah, karena ini terdampak dengan hujan pasir pada letusan sejak Jumat dan Sabtu kemarin, ini kita pertimbangkan untuk dipindah yang dua di Sika ini ke lokasi titik baru di Desa Kanada namanya. Ini di dalam Kabupaten Flores Timur. Jadi yang sebelumnya keluar dari Flores Timur ke Kabupaten Sika di dua titik dengan jumlah sekitar 2.000 orang, itu kita pindah ke Flores Timur di titik yang baru. Ini sudah berjalan, kita siapkan. Jadi tenda-tenda sudah berdiri, dapur umum, sarana-prasarana sudah tersedia, dan rencananya kita sudah akan mulai mobilisasi di hari ini. Ini juga menjadi pertimbangan kita bahwa tadi disampaikan oleh PPMBG, letusan ini masih sangat dinamis. Artinya tipikal letusannya terkadang hanya mengeluarkan abu dengan ketinggian hingga 10.000 meter, tetapi kemudian berikutnya mengeluarkan hujan pasir dan kerikil pijar hingga jarak 7 kilometer. Jadi kalau sekiranya pasca erupsi ini masyarakat kembali lagi ke dalam zona KNB berbahaya di dalam 7 dan 9 kilometer ini, tentu saja ini akan sangat berbahaya. Mungkin tidak untuk generasi sekarang, tapi generasi di berikutnya. Ini menjadi dasar kita, sehingga kita memang merencanakan untuk merelokasi permanen warga yang saat ini ada di zona bahaya. Permasalahan utama yang ditanyakan warga adalah kalau mereka relokasi, bagaimana dengan aset yang mereka saat ini punya, tanah dan seterusnya. Ini sudah kita tegaskan bahwa tanah yang dimiliki, atau lahan yang dimiliki warga saat ini, itu terus tetap akan menjadi milik warga. Bisa dijadikan tempat usaha, kebun, ternak dan seterusnya, tetapi tidak untuk tempat tinggal. Tidak untuk tinggal menerus. Tempat tinggalnya kita buatkan di tempat yang baru yang lebih aman. Tempat berusaha hanya silahkan diteruskan di zona berbahaya yang nantinya, setelah aktivitas reda ini, tidak untuk menerus di dalam zona bahaya tersebut. Baik Pak An, untuk relokasi permanen, apakah sudah ada tempat-tempat yang akan disiapkan? Dan kira-kira untuk radiusnya ini berapa kilometer dari puncak gunung lewat obi laki-lakinya nanti? Saat ini pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur sudah mengusulkan kepada kita di dua titik, itu berada di daerah Konga. Konga ini juga tidak jauh dari tempat pengungsian yang terbesar saat ini di Flores Timur. itu berjarak sekitar 12 hingga 13 kilometer dari titik puncak erupsi. Sehingga ini masih sangat aman untuk zona relokasi dalam waktu jangka panjang. Tetapi tentu saja ini kita dalam proses pertama, pengecekan status lahan ini harus clean and clear, karena ini yang diusulkan Pemda ini statusnya masih HU layat warga. Ini akan kita cek ulang, kemudian setelah status lahan ini clear, berikutnya tahapan kita adalah mengecek sekali lagi secara geologi ke Gunung Apian, apakah memang dalam jangka panjang ini akan berada di luar zona berbahaya. Meskipun saat ini di 12 hingga 13 kilometer, tapi tentu saja kita harus mempertimbangkan dinamika karakteristik letusan yang mungkin saja terjadi di masa depan. Setelah ini dua tahapan ini selesai, tentu saja kita akan saat ini berjalan juga pendataan jumlah kakak yang akan kita relokasi. Saat ini di zona 7 dan 9 kilometer itu ada sekitar 4.700an kakak. Jadi sekitar 15.000 jiwa. Tetapi tidak semua di sini yang rumahnya terdampak, karena di zona 7 dan 9 kilometer ini memang harus steril, terdampak atau tidak terdampak mereka dalam zona itu harus kita keluarkan dulu. Nah setelah nanti erupsi ini sedikit meredah, kita akan melakukan pendataan kerusakan rumah untuk memastikan jumlah kakak yang akan kita relokasi. Pak Aam, update terakhir sudah berapa kali Gunung Lewatobi laki-laki di erupsi dan tingkat keparahannya seperti apa? Ya sejak tanggal 3 malam atau 4 dini hari, paska ditetapkannya status level 4 siap awas di Lewatobi laki-laki, ini secara total sudah 54 kali letusan terjadi, sehingga saat ini memang sangat bervariasi, ada yang sekali lagi ada yang hujan abu, ada yang hujan pasir kecil, bahkan ada yang lontaran materialnya itu menimbulkan lubang dengan diameter 13 meter dengan kedalaman 4 meter. Jadi ini sangat bervariasi secara total mungkin kalau hingga pagi hari ini sudah lebih kurang 60 kali gunung ini mengalami erupsi. Baik Pak Aam, untuk relokasi kan masih di data ya untuk kepala keluarga yang akan dipindah. Nah sejauh ini apakah ada penolakan Pak dari warga, misalnya mungkin ada warga yang ingin mempertahankan tanah adatnya yang masih ada di lokasi sebelumnya begitu? Hingga saat ini ketika kita berdiskusi, Kepala Bintubi juga berdiskusi secara langsung satu persatu dengan warga, pada awalnya memang opsi relokasi ini diterima penduduk sedikit masih ambigu terkait dengan kepastian aset yang akan ditinggalkan. Tetapi ketika kita memastikan pemahaman bahwa ketika kita berhadapan dengan gunung api, ada kondisi-kondisi bahaya yang mungkin tidak bisa kita prediksi, gunungnya tidak mungkin kita pindah. Sedangkan aspek bahaya tetap ada, sehingga kita manusianya yang harus mengalah untuk memastikan bahwa tidak hanya kita, generasi berikutnya juga aman dari potensi erupsi yang sama. Nah ini kemudian bisa diterima oleh masyarakat, sehingga dalam tiga titik pengungsian yang ada, itu sebagian besar bahkan hampir semua masyarakat sekarang sangat setuju dengan opsi relokasi tersebut. Sebagian masyarakat sudah mulai setuju dengan opsi relokasi, tapi untuk bantuan yang paling dibutuhkan oleh para pengungsi saat ini apa, Pak Am? Saat ini relatif untuk logistik warga terdampak di tempat pengungsian, itu sudah cukup dan bahkan di dapur umum di setiap titik pengungsian saat ini sudah dibuat menu-menu yang berbeda untuk bayi, balita, dewasa, dengan juga diperhatikan kandungan gizi dan seterusnya. Dan juga di tiap titik pengungsian ada fasilitas kesehatan, satu tenda kesehatan juga di tempat titik yang baru juga kita bedakan, tenda-tenda untuk lansia, berkebutuhan khusus dan seterusnya. Ada permasalahan beberapa hari yang lalu tentang ketersediaan ayat bersih, saat ini sumur bor yang sebelumnya ada tapi belum bisa beroperasi karena ketiadaan listrik, PLN sudah memasang KWH baru di tiap titik evakuasi, sehingga relatif untuk kebutuhan dasar warga terdampak di tempat evakuasi, saat ini sudah terpenuhi. Baik, bantuan relatif aman ya Pak An. Nah, ini kan PVMBG juga sudah memperluas ya Pak, radius keamanan untuk kilometernya. Nah, untuk saat ini sudah ada berapa titik pengungsian? Dan apakah akan ditambah lagi ke depannya? Titik pengungsian hingga saat ini di Sika itu ada dua, dan di Flores Timur itu ada lima. Dan ini masih tentu saja akan dinamis, artinya keputusan penambahan atau tidak itu nanti kita akan lihat berdasarkan dinamika letusan atau dinamika erupsi dan daerah berpotensi terdampak yang harus kita sterilisasi. Jadi benar-benar pengambilan keputusan di lapangan ini nantinya berdasarkan data yang didapat dari perangkat, alat perangkat ekipmen yang dimiliki oleh PVMBG. Jadi kita tidak di lapangan ini benar-benar mengambil keputusan itu berdasarkan data dari aktivitas gunung yang ada. Jadi tetap akan kita sesuaikan, sekiranya memang dinamikanya membutuhkan tempat evakuasi baru, tetap saja kita akan mencari titik-titik yang baru. Tetapi kalau misalkan yang saat ini sudah cukup, karena luasan zona terdampak sudah sangat luas yang kita sterilisasi, kita akan mengoptimalkan apa yang ada. Koordinasi dengan Pemda dan juga instansi terkait lainnya seperti apa, Pak? Untuk koordinasi dengan Pemda, hingga saat ini berjalan sangat bagus. Kita punya satu posko utama di Pendopo Bupati Flores Timur, dan ini setiap stakeholder yang pihak-pihak terkait, dan di Polri, OPD di Keopaten dan Provinsi, BNPB sendiri, itu melakukan rapat evaluasi rutin setiap sore terhadap penanganan pada hari itu. Itu juga kita gunakan untuk menampung keluhan-keluhan permasalahan-permasalahan yang ada di setiap titik pengungsian. Karena di setiap titik pengungsian ini ada satu PISC dari BNPB, perwakilan TNI Polri, ada perwakilan dari Provinsi dan dari Keopaten. Sehingga benar-benar informasi keluhan yang ada di titik pengungsian pada hari itu, pada hari berikutnya itu tidak boleh ada lagi. Sudah terselesaikan pada hari itu, sudah terpecahkan pada hari itu. Kalau ada kekurangan, sudah terpenuhi pada hari berikutnya. Baik. Pak An, terakhir untuk mitigasi bencana. Jika terjadi letusan yang akan lebih besar lagi ke depannya, seperti apa untuk para warga yang sedang mengungsi? Saat ini untuk respon kapasitas personil di lapangan untuk melakukan pengungsian sudah sangat teruji. kita pada hari Kamis letusan erupsi besar pertama terjadi dan letusan erupsi kedua terbesar terjadi di hari Jumat, itu respon personil di lapangan dalam mengevakuasi warga yang kebetulan masuk kembali ke zona berbahaya. Jadi ini kan Senin dia erupsi, Selasa Rabu dia kemudian agak turun, masyarakat melihat kembali, masuk kembali ke zona berbahaya untuk memastikan aset mereka dan seterusnya. Hari Kamis erupsi, nah pada hari Kamis ini juga personil yang kemudian mengetahui atau sudah mendapat informasi dari PVMBG erupsi cukup besar, itu bergerak sangat cepat untuk mengevakuasi warga yang ada kebetulan di zona berbahaya pada siang itu. Dan ini sudah bisa dilakukan kurang dari satu jam sehingga tidak ada korban jiwa yang jatuh atau terjadi pada saat erupsi pada Kamis, Jumat, dan Sabtu. Ini membuat kepastian bagi kita respon personil di lapangan sangat bagus dan saat ini juga langkah-langkah mitigasi kita sudah melakukan buka-tutup jalan sehingga kita memastikan tidak ada masyarakat yang kemudian masuk kembali ke zona berbahaya pada waktu-waktu tertentu apalagi pada saat erupsi terjadi. Jadi ini saya rasa koordinasi di lapangan, operasi kendali operasi secara taktis semua personil itu sudah berjalan sangat bagus. Baik, terima kasih atas penjelasan Anda. Abdul Muhari, selaku Kapus Datin Komben PB sudah bergabung bersama kami juga di Metro Pagi Prime Time. Selamat kembali beraktifitas. Gelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Terima kasih atas penjelasan Anda. Terima kasih atas penjelasan Anda. Terima kasih atas penjelasan Anda. Terima kasih atas penjelasan Anda.